Intro Ketimbang di Sepang, Yamaha anggap tes pramusi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika jauh lebih penting Direktur tim Monster Energy Yamaha masih memerekali Menilai tes pramusi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Indonesia jauh lebih penting ketimbang di sirkuit Sepang, Malaysia Tentunya ada alasan khusus yang melatar belakangi penilaian merek kali ini Sebagai menurut saya, tes paling penting adalah yang akan kita lakukan di Indonesia Karena sirkuit Mandalika ini sangat baru untuk MotoGP Sebagaimana diketahui, kalender MotoGP 2022 sudah merampungkan shakedown tes yang bergulir di sirkuit Sepang, Malaysia pada 31 Januari dan 2 Februari 2022 Kini para pembalapun bersiap mentas di tes pramusi MotoGP 2022 Tes pramusi pertama digelar di sirkuit Sepang pada 5-6 Februari 2022 Setelah itu tes pramusi MotoGP 2022 akan digelar di sirkuit Internasional Mandalika Indonesia pada 11-13 Februari Balapan di sirkuit ini adalah yang pertama sepanjang sejarah MotoGP Karena pertama kali tentu para pembalap juga baru akan beradaptasi dengan sirkuit Mandalika Hal itu yang membuat sirkuit ini menjadi tantangan besar termasuk bagi tim Monster Energy Yamaha Sebagai mana diketahui, sirkuit Mandalika sendiri bakal menggelar balapan seri kedua di MotoGP 2022 Balapan akan digelar setelah seri pertama yang berlangsung di Qatar Para pembalap bakal menjadi yang terdepan di sirkuit ini pada 18-20 Maret 2022 mendatang Pada MotoGP 2022, Yamaha bakal menggunakan modifikasi motor YZ RM1 Ada pun pembalap andalan mereka untuk musim ini adalah Franco Morbidelli dan sang juara bertahan Fabio Huartararo Kedua pembalap ini memiliki ciri khas tersendiri dari motor yang digunakan masing-masing Tanpa keduanya memiliki warna berbeda dan kontras satu sama lain Fabio Huartararo bakal tampil dengan warna yang menonjol adalah merah terang Perpaduan warna ini terlihat elegan di antara pakaian balap dan motornya Sementara bagi Morbidelli, warna hijau stabilo dominan pada motor dan baju balapnya Hal itu semakin terlihat dalam warna di antara nomor yang tertampang jelas di depan motor Begitu pula Indonesia juga dikenal menjadi salah satu basis supporter terbesar MotoGP Oleh karena itu, para rider pun antusias untuk menyambut balapan di sirkuit Mandalika Rider Suzuki Alex Rins yang mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk menjejal 17 tikungan di Mandalika Juga sambil menyapa penggemar Mandalika akan menjadi hal yang baik untuk kami dan tim Suzuki X-Star Karena kami punya banyak penggemar dari Indonesia Dan sesungguhnya, kami sangat tertarik karena sirkuit Mandalika dibuat dari nol Dan tata letaknya sangat bagus Saya sangat ingin hadir di sana, kata Rins dalam jumpa pewarta virtual yang diikuti Detik Sport Lokasi sirkuit Mandalika di pinggir pantai menjadi daya tarik tersendiri untuk rider Suzuki John Mir Memang sirkuit itu jauh dari pantai Kuta dan Tanjung An Saya sangat tertarik dengan sirkuit Mandalika Karena dibangun di dekat pantai dan dibuat dari nol Seperti yang disampaikan Rins, penggemar kami di Indonesia juga sangat luar biasa Kata Mir, rider Gresini Fabio D'Gian Antonio mempunyai kedekatan dengan Indonesia Timnya didukung pabrik Oli asal Indonesia Federal Oil Dia berharap ada dukungan langsung dari publik Indonesia Fan dari Indonesia selalu bagus, selalu fan yang menyenangkan Saya mendapatkan dukungan besar dari mereka Menyenangkan mempunyai mereka di sisi kami Dan juga akan menyenangkan untuk bisa balapan di sirkuit Mandalika Tak sabar untuk bertemu di sana Kata D'Gia Sampai jumpa di video selanjutnya